musda ini kak, berapa calon yang nantinya ikut musda kak? Tentu kan kalau ikut musda itu kan kita melihat apakah dia lolos menjadi calon, pada hari ini kan baru bakal calon Tentu di verifikasi berkas nanti ini, setelah kita verifikasi oleh DPD Pimpinan Sidan dalam hal ini pada agenda Pimpinan Sidan tentu kan dilakukan verifikasi berkas, dalam artian siapa yang memenuhi syarat 30% Berarti nanti dilihat kak, berapa calon yang akan ikut musda nanti? Iya, artinya dari bakal calon menjadi calon Tentu kami berharap, tentu kan kami selalu ketua DPD ya, ketua DPD akan selalu melakukan pendekatan secara pertama untuk selalu mengedapankan rasa etika, kebersamaan Tentu masing-masing yang ada keinginan, keinginan untuk melakukan gerakan-gerakan Saya harap marilah kita untuk bersama-sama, untuk menyusahkan dengan penuh kesadaran Kedewasan berpolitik, bahwa partai ini adalah kita bersama Saatnya kita ini menyatukan konsep, menyatukan kita punya kekuatan untuk membesarkan partai Jadi ini hanya merupakan pesta demokrasi yang hajatan 5 tahun 6 mengajak kepada seluruh komponen Teman-teman yang punya kekuatan untuk bersatu Tidak ada kita punya niat-niat untuk menyingkirkan teman-teman Cuma entahlah bagaimana penilaian mereka Tapi yang ilasnya kami sebagai ketua DPD ya Tetap melakukan koridor sesuai dengan aturan Melakukan koordinasi dengan biaya pengamanan Terkait dengan hal-hal yang tentu kita tidak menginginkan bersama Saya rasa saya berharap kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh pengurus Ada kader si Pak Kisang untuk bersama-sama menyusahkan agenda 5 tahunan partai ini adalah merupakan demokrasi Kita memasuki suasana dengan penuh kegembiraan Bukan dengan penuh kita saling bentrok, saling gaduh dan sebagainya Masalah musnah ini nanti pak, siapa-siapa saja yang akan dihadir, yang bisa masuk ke akhir musnah? Ya, sesuai dengan jubilat nomor 2 tahun 2020 Tentukan situ sudah jelas Bahwa peserta itu terdiri dari DPD 1, DPD 2, Dewan Pertimbangan dan 10 BPD Kecamatan Serta Ormas Pendiri dan Dirikan Jadi jumlah peserta itu adalah 16 Dikali 2 dengan Sekretaris Berarti ada 36 46 Untuk peserta calon kemarin, Kak bagaimana? Tentukan ini kan akan kita sebentar konsultasikan pada DPD 1 Apakah tahapan tentang fit itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Malam, Minggu Tapi perlu ditetui bersama bahwa fit itu bukan merupakan perusahaan, tetapi merupakan kebijakan dari 2021 Oh berarti bisa saja ditiadakan Bisa saja ditiadakan Jadi tergantung dari kebijakan Karena kita tahu bersama bahwa fit itu adalah untuk mengetahui sejauh mana integritas dan kemampuan visi-visi daripada seorang calon Tentu ini hanya merupakan sesuatu menggugah daripada integritasnya apabila dia menjadi menjadi sebagai ketua yang definitif